Halo Sobat Bola, Kurniawan Dui Yulianto merintis karirnya dari Diklat Salatiga, sejak kelas 3 sekolah menengah pertama. Diklat Salatiga menjadi kawah candra di mukanya para pemain muda berbakat di Jawa Tengah, yang ingin mengembangkan karir sepak bola. Bersama 100 pemain muda lainnya, Kurniawan Dui Yulianto bersaing untuk menunjukkan bakat dan skill mengolah bola. Hingga akhirnya, Kurniawan kemudian melanjutkan petualangannya di Diklat Ragunan, saat menginjak kelas 2 sekolah menengah atas. Ada momen tak terlupakan yang mengubah nasib Kurniawan hingga menjadi pemain sepak bola profesional. Saat berlatih di Diklat Salatiga, Kurniawan memperoleh julukan kurus yang terus melekat sampai sekarang. Julukan kurus itu disematkan kepada dirinya oleh seniornya di Diklat Salatiga. Kurniawan menceritakan jika dirinya dipanggil kurus, karena waktu itu tubuhunya memang kurus seperti lidi. Panggilan kurus pun terus terbawa hingga dirinya menjadi pemain profesional hingga pensiun. Sepak terjang si kurus mencuri perhatian pemandu bakat di tanah air, hingga namanya lolos dalam daftar 22 pemain muda U16, yang berkiprah di Italia melalui program Primavera PSSI, pada tahun 1993. Performa si kurus sangat menonjol selama menjalani program Primavera PSSI. Si kurus mendapat pengalaman berharga yang tidak pernah dilupakannya sampai sekarang. Pemain kelahiran Magelang itu, terpilih masuk ikut berlatih bersama klub Italia, Sampdoria. Kurniawan mengakui dirinya mendapatkan pengalaman bagaimana menjadi pemain profesional sejati. Saya belajar profesional sejati sebagai pemain sepak bola. Bagaimana menjaga kedisiplinan di dalam dan luar lapangan. Tutur Kurniawan Performa si kurus terus menanjak selama mengikuti kompetisi Primavera bersama Sampdoria. Hebatnya, Kurniawan masuk dalam daftar top skor Primavera. Setelah tur Asia, Kurniawan masih butuh banyak menit bermain hingga mendapat kesempatan mengembangkan karir di Eropa. Si kurus mendapat tawaran untuk bermain dengan klub Liga Swiss FC Luzon. Sepak terjang Kurniawan Duyulianto bersama FC Luzon hanya semusim dengan mencatat 12 caps dan mencetak 3 gol. Kendati sebentar, Kurniawan mencatatkan diri sebagai pemain Indonesia pertama, yang bermain dan mencetak gol di salah satu Liga Eropa. Kini setelah berpuluhan tahun, Kurniawan Duyulianto kembali ke Eropa, menjadi asisten pelatih di FC KOMO 1907, klub seri B Italia. Karir kepelatihan Kurniawan Duyulianto, yang memiliki lisensi AFC Apro, pernah dijalani bersama klub Malaysia Superleg, Sabah FC. Si kurus juga pernah menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia di bawah Bima Sakti pada 2018. Kurniawan juga pernah menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia U23, saat dipimpin Indra Syafri pada 2019. anes Indonesia U23, saat dipimpin Indra Syafri pada 2019. selamat menikmati